Halo teman-teman, welcome back to my youtube channel, Ingrid Kaspisela Hari ini aku bersama tanaman hias, Singonium Pink Nah, kali ini aku akan sharing dari 5 jenis Singonium Pink ini teman-teman Serta, keluh kesah saat perawatannya Nah, teman-teman, buat kalian yang baru aja gabung di channel youtube aku Jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu Serta, aktifkan lonceng notifikasinya ya Supaya, teman-teman, gak ketinggalan informasi yang terupdate mengenai tanaman hias serta perawatannya Singonium Pink Yang pertama, Singonium Pink Perfection Singonium Pink Perfection, seperti yang kita lihat Jadi, ini Singonium Pinknya, yang aku punya Ini daun yang sudah mature Dimana daunnya ini bakalan kayak ada kupingnya gitu teman-teman Jadi kayak pita Kayak pita ya Jadi dia akan menjadi 3 Ini kan 1, 2, 3 Padahal daun awalnya itu seperti ini Nah, kalau untuk yang satu ini aku peliharanya dari kecil Aku sudah masukin dia ke youtube beberapa bulan yang lalu Mungkin 1 tahun yang lalu kali ya Jadi, dia cukup lambat perkembangannya untuk Singonium Si Pink Perfection ini Dan untuk perawatannya aku terkendala Karena kita itu tempatnya Kena hujan hanya di alasi sama satu paranet Mungkin sepertinya Singonium ini gak mau terlalu basah Sehingga ada beberapa Daun yang rusak seperti ini Tuh Yang ini juga Malah ada yang dimakan ulat Seperti ini juga teman-teman Nih, ini terlalu basah Padahal ini daunnya belum terlalu tua Nah, mungkin dia bakal aku pindahin sekarang Aku bakal pindahin dia untuk tidak terlalu kena hujan Supaya daunnya tetap cantik Ini juga kurang kena sinar matahari teman-teman Lihat aja gagangnya Dia panjang Nah, yang kedua Singonium Pink Flacket Singonium Pink Flacket ini Suka mutasian Jadi mutasinya itu kadang macem-macem Akan aku tunjukin satu lagi mutasinya ya Ini mutasian dari Singonium Pink Flacket teman-teman Jadi warnanya itu kayak gini Sedikit mencar gitu Aku lebih suka yang warna barunya ini ya Karena kayaknya itu kayak Singonium apa gitu Jadi lebih merata gitu Warnanya enggak Seperti yang ini Sebenarnya dia satu keturunan Ini dan ini Cuman ini bermutasi kayak gitu Warnanya Mungkin nanti dia bakalan kembali ke jalan yang benar Atau ini kena kepanasan juga kurang tahu sih Tapi posisinya sama Aku penempatannya itu sama Nah, yang kemudian Ini Pink Robusta Ada yang bilang ini Pink Robusta Ada yang bilang ini Pink Perfection Tapi aku lebih deminan ke Pink Robusta Ini dia itu lebih panjang daunnya Tekstur daunnya itu lebih panjang kayak gini Tapi nanti suatu saat dia bakalan Seperti ini juga Bakal ada pitanya Bedanya antara yang ini dan ini Yang ini kalau kita perhatiin Pinggirnya itu dia enggak bergerigi Tapi kalau yang ini Kita bisa lihat Dia bergerigi teman-teman Tuh Lebih bergerigi Kayak ada Tajem gitu Yang ini lebih jelas nih Nih Pada daun yang ini Jadi Pink Robusta ini lebih mulus Dan yang aku baru beli Tadi malam Yang ini Ini namanya Singonium Pink Spot Jadi dia seperti ada Bercak-bercak gitu Tapi kalau aku lihat Dari tekstur daunnya Ini tuh lebih kayak Panjang gitu daunnya Lebih panjang Singoniumnya Ini daun tuanya Ini nanti bakalan mati Dan Ini juga harganya Lumayan lah menurutku ya Karena di online shop itu Bisa sampai 500 Bahkan ada yang sampai 1 juta Si Pink Spot ini teman-teman Suka aja sama warnanya itu Kayak perpaduannya itu cakep gitu Pink-pink gitu Nah yang kemudian Ini udah lama aku Beli Udah kurang lebih Satu bulanan Satu bulan Ini namanya Pink Perfection Eh Sorry Ini Pink Splash Ini Pink Splash Lihat bercaknya nih Nih Pink Splash Dan tadi baru aku cutting Kita intip ya Kalau mau lihat Nih Lucu kan Kecil Jadi aku tancapin aja Tadi tuh Biar dia hidup Disini Nompang dulu Yang ini tuh Aku Tadi cutting Disini dia Jadi supaya Dia itu Numbu Tunas baru lagi Disini teman-teman Jadi aku bisa dapet banyak Nanti kalau udah Numbu Tunas baru aku cutting Lagi disitu Dan kalau soal harga Sepertinya si Pink Robusta Lagi naik Pink Spot juga Lumayan Harganya Lebih tinggi lah Daripada si Robusta Lalu Lalu yang ini Yang ketiga Di bawahnya Pink Splash Kalau Pink Splash Baru Pink Robusta Baru yang paling bawah Itu Pink Flacket Nah Kalau teman-teman Ada yang berminat Untuk adopsi dari jenis Singonium ini Yang aku jual Itu sekarang Stoknya ada di Tokopedia Yang Pink Flacket Sama Pink Robusta Harganya masih terjangkau Teman-teman bisa cek di Tokopedia Nanti aku akan kasih linknya ya teman-teman Dan sepertinya Untuk pot yang cocok itu Potnya dia gak mesti besar Kecil asal Sirkulasi udaranya bagus Dan media yang aku gunakan Itu biasa aja Nih Sekam Tanah Ini malah udah kekurangan Udah lama banget Udah padat Bahkan akarnya udah sampai keluar Ini juga Tersedia di Tokopedia aku Dan disini Potnya kecil pun Ini potnya ukuran 8 Teman-teman Ukuran 8 Itu tapi dia bisa Membuat si tanaman Pink Flacket ini Cakep Dan rimbun Kayak gini Sampai daunnya kurang lebih Mau 7 Mau 7 Nih Akarnya juga udah mau keluar-keluar Ini juga tersedia di Tokopedia aku Teman-teman Jadi Yang dibutuhkan tanaman singunium itu Sirkulasi udara Pada akarnya Dia mendapatkan oksigen yang cukup Serta Dia juga Membutuhkan Nutrisi Yang baik Jangan lupa kita kasih pupuk Dan teman-teman boleh pakai pupuk kimia Atau pupuk Organik Itu ada di pilihan teman-teman Oke teman-teman Salam sehat Dari kota Bengkulu Salam dari pencinta tanaman hias See you next video guys Bye-bye 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 Bye-bye